Belak-belakan, Rasman Arief Nasution menjawab tudingan Iklima Kim yang diminta menjadi istri kedelapan. Rasman sampai membongkar isi chatnya dengan Iklima. Selain merasa dirinya dihina oleh Iklima terkait tudingan bahwa Rasman ingin menjadikan Iklima sebagai istri kedelapan, Rasman yang siap-siap menyeret Iklima dan kuasa hukumnya ke polisi atas tuduhan tersebut. Benarkah Rasman membenarkan bahwa ia pernah menawarkan Iklima menjadi istrinya karena kasihan dan prihatin dengan kondisi hidup Iklima? Seperti apa pula tanggapan Rasman soal pernyataan Iklima bahwa Rasman pernah mengiming-imingi dirinya uang bulanan puluhan juta rupiah, sewa apartemen, dan memberikan mobil lengkap dengan supirnya jika Iklima mau menjadi istrinya yang kedelapan? Selain itu, geger pula aksi Rasman mengungkap bukti isi chattingnya dengan Iklima Kim. Bukti chattingan itu mulai dari soal tudingan Iklima kepada Hotman Paris, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Iklima. Lalu, soal tudingan Iklima kepada Rasman telah melakukan malpraktek sebagai advokat, hingga chattingan mengenai penyebab Iklima berniat melakukan bunuh diri di apartemen. Berbeda dengan Iklima yang menuding Rasman sebagai penyebab dirinya mengalami stres alias tertekan, seperti apa jawaban Rasman atas tudingan tersebut? Benarkah Rasman punya bukti video dan chat sebagai bukti penyebab lain dari stresnya Iklima Kim? Apa pula yang membuat Rasman menantang Iklima untuk sumpah pocong? Di tengah geliat dan semangatnya menjalani profesi sebagai advokat, muncul pula tudingan dari netizen bahwa Rasman Arief Nasution termasuk kuasa hukum kontroversial saat ini dan kerap menuai sorotan karena sensasi dari perseteruannya dengan Hotman Paris, Uyakuya, Denis Charista hingga Dr. Richard Lee. Bahkan, Rasman juga dituding menelantarkan Medina Zain, kliennya yang kini ditahan atas laporan Marisa Icah dan Uci. Lalu, seperti apa tanggapan Rasman? Seperti apa pula reaksi Rasman atas anggapan bahwa dirinya ngefans berat dengan pengacara kondang Hotman Paris seniornya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh Rasman Arief Nasution dipecat secara sepihak oleh Iklimakim sebagai kuasa hukumnya, membuka tabir baru persoalan lain dibaliknya. Ya, Iklimaki mengungkap bahwa langkah memecat Rasman dilakukannya karena ia tak kuat lagi, dibelit rasa tertekan alias stres, bahkan depresi karena Rasman mengajak dirinya menikah dan menjadi istrinya yang kedelapan. Mengkonfirmasi pernyataan Iklimakim tersebut kepada Rasman kemarin, Rasman tampak terkejut dan menantang Iklimakim dan kuasa hukumnya untuk menunjukkan siapa istrinya yang ketujuh, keenam, dan sebagainya. Tudingan Iklimakim tersebut dinilai Rasman sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya dan berencana akan melaporkan Iklimakim dan kuasa hukumnya ke polisi. Gini, kalau memang saya mau menikah Iklim, yang kedelapan, saya dengar itu dua-dua, saya ingatkan ya, Adinda aku pengacara, Adinda ini kan, maaf ya, saya nggak mau nanti bilang merendahkan, tapi saya belum kenal banget ini pengacara ini, tapi yang pasti saya menduga ini kolaborasi. Bilang-bilang lagi istri kedelapan, yang ketujuh mana? Itu dulu, tanya dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Dan saya mau bilang, Kim, kasihan banget sih Kim ini, kamu tuh ada masalah, susah, saya tolongin. Saya ini jangan dizolimi, saya ini nolong. Dan kalau ada pembicaraan saya heart to heart kepada dia, bicara, dan membicarakan, mencari detail kasusnya, itu boleh dong, saya tanya. Nah, kalau kemudian dia menganggap bahwa itu sebagai sesuatu, hak dia. Tapi yang saya katakan, tugas saya, saya jalankan. Jangan dibilang, dia tidak mengatakan pelecehan. Terus surat kuasanya apa yang ditandatangani? Kan pelecehan. Terus dibilang saya memaksa, atau dia merasa tertekan lho. Masa di Grand Hyatt, Grand Cafe memaksa? Yang bayar juga saya, anaknya juga datang berulang-ulang. Dia benar sama istri saya kok. Motifnya, dugaan saya ya, pingin damai dengan Hotman, melepaskan diri. Nggak bisa, Kim. Kok nggak bisa lepas? Tapi jangan dibilang, saya mau jadikan istri ke-8, wah. Dia memilihkan dia istri ke-8, itu memang gina. Dan tidak benar. Ya tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Iya, betul. Itu apa? Dari sejak awal. Dari sejak awal, katakanlah, beliau menjadi pengantara kuasa hukum. Ada istilahnya niat baiknya, dengan bahasa niat baik ya, jadi untuk ya menggauli iklimah secara halal. Ada keinginan baik, niat yang tulus, niat yang mulia, ingin mengajak iklimah ini untuk menjadi istrinya. Yang ke-8 ya, ya kalau memang media viral kemarin kan ada punya istri yang tujuh, berarti giliran iklimah itu untuk yang ke-8. Terkuaknya Bumbu Asmara dalam hubungan klien iklimah Kim dengan kuasa hukumnya Rasman Arief Nasution, terkait kasus tudingan iklimah kepada Hotman Paris soal pelecehan seksual. Semakin panas, karena iklimah juga mengungkap bahwa Rasman pernah menjanjikan iklimah uang bulanan puluhan juta rupiah, disewakan apartemen, hingga diberikan mobil beserta supirnya, jika iklimah mau menjadi istri ke-8 Rasman. Rasman tidak menampik kalau dirinya pernah menanyakan kepada iklimah isi hatinya, apakah iklimah mau menjadi istrinya. Itu pun karena Rasman merasa kasihan dan prihatin dengan hidupnya yang serba susah. Menurut Rasman, hal itu tidak ada salahnya. Apalagi, ia diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu alias poligami, lantaran ia juga menyatakan dirinya sanggup. Kan ada orang bilang sayang, mau gak kamu jadi istri karena kita prihatin lihat dia, karena dia cerita susah. Saya memang kalau ada orang susah, kasihan, cantik, bantu ya. Kalau mau jadi bagian hidup saya, terus apa yang salah di situ? Agama saya membolehkan dan saya sanggup. Kim ini gak ada duit, gak ada apa. Malah uang saya terpakai. Uang saya terpakai 10 tambah 2 juta, 12 juta. Iya. Dan uang itu saya minta dikembalikan. Karena saya butuh waktu itu untuk kegiatan saya yang lain. Itu dia minta tunda. Sampai hampir sebulan. Bang, tunggu bang ya. Aku minta dulu orang yang lagi di Singapura. Orang yang lagi ini. Nah sekarang, kenapa saya bilang kasih hadiah? Kok tiba-tiba istri saya bilang dia ada belanja, bang. Dia belanja LP, belanja ini, bang. Pergi ke Kuala Lumpur. Nah maksud saya, orang begini, tiba-tiba begini. Pertanyaan dong, masa saya bilang hadiah bantu? Apa salahnya? Kan berjegi dibagi-bagi. Cuma kalau kau mau dami sama hotman, dami aja. Jangan seret-seret namat. Ini skenario, bos. Sebenarnya untuk janji yang, oh saya akan memberikan kamu, misalkan sesuatu, kalau kamu mau menikah dengan saya, enggak. Cuma ya, beliau menawarkan kayak, perihal uang per bulan, uang bulanan, seperti fasilitas yang saya dapat, beliau akan sewakan apartemen untuk saya. Beliau akan meminjamkan mobil, salah satu mobilnya beliau juga, berserta supirnya nanti. Katanya seperti itu. Cuma saya rasa, itu bukan jadi patokan saya untuk menerima laki-laki, iya apa tidaknya saya mau jadi istrinya ya. Tapi yang pertama adalah, bagaimana saya itu bisa, ada feel sama cowok itu gitu. Uang bulanan nilainya sama, sama. Sekitar berapa? Sekitar, gak usah disebut deh. Gak usah disebut deh, pokoknya. Puluhan juta? Iya, puluhan juta yang pasti. Heboh, Rasman angkat bicara terkait tudingan iklimakim, mau menjadikannya sebagai istri kedelapan, hingga menawarkan fasilitas mobil, lengkap dengan supir, uang bulanan puluhan juta, hingga disewakan apartemen. Seperti apa pula aksi Rasman membongkar isi catnya dengan iklimakim? Pemirsa Intens Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu, sehari tanggung tiga kali lho. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Heboh bantahan Rasman Arief Nasution menanggapi tudingan iklimakim, bahwa iklimakim mau dijadikan istri kedelapan. Kini, bertambah heboh, karena Rasman mengungkap isi chatting dirinya dengan iklimakim. Isi chat itu mulai dari soal kasus iklimak, yang menuding Hotman Paris melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, yang berujung tudingan iklimak kepada dirinya melakukan malpraktik sebagai pengacara, hingga soal iklimak mau bunuh diri akibat merasa tertekan alias stres. Berbeda dengan tudingan kim bahwa ia stres karena mau dijadikan istri kedelapan oleh Rasman, Rasman justru membuka chat dan video yang memperlihatkan kim stres, hingga mau bunuh diri di apartemen karena persoalan asmaranya dengan seorang pria, yang disebut Rasman sebagai putra dari seorang petinggi di kepolisian. Salah satu postingan dan salah satu chattingan dari iklimakim kepada saya, dia mengatakan, Bang, di up yuk. Ada bahasanya. Jadi yang minta di up duluan itu adalah iklimakim, bukan saya. Nah sekarang saya tunjukkan ya, biar Hotman bisa terbantahkan kata-kata dia gitu loh. Saya ini orang hukum dan orang politik, berat dia klik keluar. Jadi kalaupun dia mau berdamai dengan iklimakim, berdamai artinya ini sudah k.o. Masa saya bohong? Kim, kamu jangan GR lah Kim. Nih, masih online tadi kan? Pertama kali dia kirim ini ke saya. Ini postingan Hotman Baris di IG-nya. Oke, ini... Ini tanggal 25 April. Kemudian sudah mulai menanggapi sepertinya. Kan dia posting duluan si iklimat tentang tanda tangan kuasa ke saya. Langsung dibalas sama ini. Hotman, 26 April, abang fallback Instagram aku ya. Siapa yang aktif ini? Dia apa saya? Maksud saya bilang, Kim, kamu nanti selesai urusan dengan Hotman, berurusan baru dengan saya dan FBI. Maksudnya dengan Adinda Leo, dengan Adinda, dengan Bang Andarsutomorang. Kami ada WWN dengan dia loh. Bang Kuling, Bang Kulbang, Kulbang itu selalu ada. Saya ingatkan pertama kali. Oke. Yang kedua, kemarin, itu dari bibir dia, saya sudah simpan, dia mengatakan, Kim ingin menjadi istri, atau saya jadikan istri ke-8. Pertanyaan saya, sejak kapan saya punya istri ke-7? Ya, harus buktikan itu. Dan kapan saya mengatakan istri ke-8? Istri ke-8. Kertekannya mungkin banyak, banyak apa ya, banyak dari beberapa, ini ya, pertama memang dari cara beliau menyampaikan sesuatu, jadi cara beliau berbicara pun, itu cukup bikin saya tertekan. Dan kedua, ya dari situ, beliau meminta untuk saya menjadi istrinya, itu juga cukup, bukan cukup ya, sangat membuat saya tertekan pada saat itu. Masa iya tertekan, yang benar saya itu dengan bunda itu, minta-minta, tolong, eh Kim, kamu ingat Tuhan, saya datang ke apartemen dia, sayat-sayat, saya mau terbang, nih, ada sesperi saya, benar gak, kita mau terbang kemana ya, ke Medan, dikirim sama Kim sendiri, dan ibu bunda itu jerit-jerit, wah aku takut bang, kita tenangin, apa, bunda itu punya, Kim itu punya pacar, aduh Kim, ngapain kamu cerita itu, di luar bilang-bilang, kamu punya pacar, anak salah satu petinggi kepolisian, anak salah satu petinggi kepolisian, kenapa, saya pegang tangan dari persoalan, iya kan, ada masalah bagi saya gitu, jadi kalau, kalau dia merasa bahwa dia, saya sukai terserah dia, tapi ingat, iu bicara, melampaui batas, ingat, saya lebih dahsyat, mainnya daripada hormat, lo liat tuh, holy wing, bukan saya begini itu, ya tidak, Tuhan, dan saya juga punya jaringan, jaringan, teamwork, teamwork itu kerja tim saya, terus saya sudah bilang, saya punya legal mind, bukan politik saja, bukan saja legal mind, saya punya political mind, political mind, jadi, tidak ada masalah bagi saya itu, jadi, itu ya, terus yang kemudian masalah sama Habib Sebori, ya, itu harus lakukan organisasi saya dulu dong, dipelajari dulu, karena ada undang-undang advokat, terus dibilang malpraktik lagi mau pengacaranya, dia nggak baca tuh apa, tahun 2004, udah nggak ada itu yang namanya istilah malpraktik, dalam dunia advokat. Tapi, sebagai pengacara, hati-hati berbicara gitu, bilang malpraktik, itu tim hukum yang lain, bukan saya, belum marah, itu akan buat laporan. Diduga merasa geram, karena dituding iklima, bahwa dirinya meminta iklima, untuk dijadikan istri ke delapan, hingga iklima merasa stres, dan berniat bunuh diri, Rasman pun, menantang iklima, untuk menjalani sumpah pocong. Sebab, yang diketahui Rasman, iklima dilanda stres, bahkan hampir bunuh diri, karena persoalan asmaranya, dengan pacarnya, yang seorang putra, dari petinggi di kepolisian. Bahkan, Rasman pun mengaku, berani sumpah pocong, jika ia pernah meminta iklima, untuk menjadi istrinya, hingga membuatnya merasa stres. Itu ada semua buktinya, dia bilang tidak ada pengaduan, ya Allah, ada buktinya. Kasihan saya, anak ini, mudah tertekan batinnya, nanti mau bunuh diri, kan pusing kita kan? Ya, kan ada buktinya semua, ada WA-nya semua. Ya, jadi jangan menerima itu. Kalian, kalian udah lihat gak, foto dia mau bunuh diri? Hah? Masa iya, gara-gara yang seperti itu? Jadi, jangan di speak up-speak up, yang bahasa-bahasa, yang tidak penting ke saya. Ya, mengerikan. Masa iya, mau saya, saya, tangan gara-gara saya? coba, saya mau tunjukin sama kalian, mana-mana-mana, saya geram juga, gitu loh. Bukan ada videonya ini. Kalau kalian lihat ini, mengerikan. Sejak saat itu, saya ada ngomong, ini orang, mau bunuh diri seperti ini, mengerikan. Tapi dia speak up, ngomong, membenarkan dengan percaya diri, saya lihat kemarin senyum-senyum. Benar ya? Kim langsung kan? Iya, saya diajak di awal. Saya merasa tertekan apa. Bagaimana ceritanya ini? Ini? Apa ini sehat ini menurut kalian? Sehat ini begini? Nih, apa nggak mengerikan? Tanya batin dia, mau nggak dia sumpah pocong sama saya? Mau nggak dia sumpah pocong sama saya? Dia mau bunuh diri seperti ini, gara-gara saya, atau gara-gara pacarnya. Yang anak petinggi, kepolisian itu. Nih, saya berani sumpah pocong sama dia. Saya berani sumpah pocong sama dia. Kalau gara-gara saya ini, ayo kami sumpah pocong. Dia Islam, saya Islam. Jangan dibelok-belok. Mengerikan. Leher juga. Posa ya. Geger? Rasman ungkap isi chat dan video dengan iklimakim dari soal tuduhan pelecehan seksual oleh Hotman Paris hingga stres dan mau bunuh diri dan menantang untuk sumpah pocong. Seperti apa bantahan Rasman dituding netizen sebagai pengacara penuh kontroversi dan sensasi? Pemirsa Intens Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai semuanya, jangan lupa untuk tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu tiga kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. heboh Rasman Arif Nasution ungkap bukti chat dengan iklimakim terkait kasus dengan Hotman? Geger juga dengan tudingan netizen terhadap Rasman Nasution sebagai pengacara yang penuh kontroversi. Kerap menuai sorotan dan bahkan dituding penuh sensasi lantaran terbelit kasus selain dengan Hotman Paris juga dengan iklimakim, Uyakuya, Dennis Charista, dan Richard Lee. Di tengah geliat perjuangannya sebagai kuasa hukum, Rasman juga dituding menelantarkan kliennya Medina Zain yang ditahan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Marissa Icah dan Uci. Lantas, seperti apa Rasman menjawab tudingan tersebut hingga menanggapi masalah hukum yang tengah dihadapi Medina Zain? Uyakuya ini bicara seperti itu ya mengatakan Bang Rasman kemana ini? Yang apa yang ditanyakan? Di Instagram saya tiap hari ada. Insya Allah, paling tidak sekali dua hari. Saya menangani klien saya di Sumatera Utara. Baru saya ke Kota Sinimpuan menangani dua klien saya. Terus ke Kabupaten Padang Lawas. Terus ke Padang Lawas. Terus ke Kampung Halaman saya ziarah. Terus balik lagi ke Medina Nanganiklahin. Artinya saya sibuk Nanganiklahin bukan ngurusin urusan-urusan yang seperti ini terus. Nah, mereka mungkin berpikir di atas meja, undang orang, podcast ini. Ya, kita kerja nih bos. Jadi, saya tidak pernah mengatakan diri saya kaya. Jadi, saya masih mau kerja. Nah, kecuali ada orang yang bilang kaya raya tapi masih kerja terus. Perseteruan Rasman Nasution dengan pengacara seniornya Hotman Paris juga tampak mengusik fokusnya dalam menangani masalah hukum kliennya yang begitu banyak. Ia mengamati ada banyak intrik yang kini sedang dipertunjukkan. Aksi Hotman Paris yang mengunggah video kebersamaannya dengan Rasman dan menyebutnya Rasman ngefans berat dengan Hotman juga dinilainya sebagai intrik Hotman Paris. Kita itu tidak pernah menjadi penggemar. Mana pernah? Di postingnya video saya dengan Hotman kemudian dia caption saya gak tahu caption siapa itu tapi insya Allah saya itu penggemar dia fans berat dia dengan Um Deo. Lihat gak? Ya, betul. Mana pernah kita jadi fans berat dia? yang fans berat dia? Nah, karena kita itu menghormati dia sebagai lawyer yang sudah senior. Tapi kalau perilakunya seperti itu grade-nya jadi turun. Makanya kita tidak sependapat dengan dia. Jadi kalau masalah persahabatan kami di HW kan saya bilang saya berteman dekat dengan dia dan saya datang ketemu dia. Bahkan cincinnya hilang malam itu besoknya baru ketemu anak buah saya yang sibuk semua. Jadi Hotman ini tidak usah bahas-bahas yang seolah-olah kami ini fans. Dan jangan catut nama saya. Dia mau mencatut nama saya di posting untuk meredam amarah umat. Ini dugaan saya ini gak bisa. Gak bisa. Dia begitu. Karena marah umat beda kasus. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul sebelas siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax